Rusia memamerkan alat perang canggih termasuk rudal hypersonic dan tank robo saat memperingati hari kemenangan mereka atas Nazi Jerman. Ribuan prajuri termasuk parade tentara wanita terlihat di antara barisan tank, rudal dan pesawat tak berawak. Pemerintah Rusia memamerkan beberapa alat perang canggih termasuk rudal hypersonic dan tank robo saat memperingati hari kemenangan mereka atas kekalahan Nazi Jerman. Ribuan prajurit dan parade wanita terlihat di antara barisan tank, rudal dan pesawat tak berawak. Tank ini telah digunakan di Suriah. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, tank robo ini dilengkapi dengan peluncur rudal anti-tank, meriam otomatis untuk pertahanan dan target udara terbang rendah. Selain itu, pilot tentara Rusia MiG-29 jet tempur dari jet tempur Stryzy serta Su-30 dari tim aerobatik ruski Vityazy terbang dalam formasi selama parade hari kemenangan. Pilot terbang dalam formasi berlian yang sudah dikenal di beberapa model jet tempur termasuk generasi kelima Sukhoi Su-57.